Intro Hai 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 sobat JB Gimana kalian? Udah update apakah kalian hari ini? Kita jumpa lagi disini dan dengan info terbaru tentunya Bareng gue Abjillah Dan gue kali ini bakalan ngebahas tentang Penampakan si iPhone 13 Ya iPhone 13 itu meski waktu peluncurannya masih jauh Bocoran terkait calon ponsel selanjutnya dari Apple Yakni iPhone 13 sudah beredar di ruang maya Atau sudah beredar ruas di sosial media Dan kali ini seorang YouTuber gadget kenamaan asal Rusia Yaitu Philip Koroy Membeberkan bocoran desain iPhone 13 Pro Max Dan iPhone 13 Mini dalam sebuah video Berdurasi sekitar 11 menit Video yang diunggah di kanal YouTube Everything Apple Pro Itu turut menyediakan gambar Perbandingan desain dua model iPhone 13 Dengan pendahulunya Yaitu iPhone 12 Pro Max dan iPhone 12 Mini Nah si iPhone 13 Pro Max ini dalam videonya Koroy mengungkapkan bahwa iPhone 13 Pro Max akan memiliki takik atau notch yang lebih kecil pada layarnya Bila dibandingkan dengan pendahulunya Sementara di bagian punggung Kemungkinan besar iPhone 13 Pro Max masih akan mempertahankan desain yang sama seperti iPhone 12 Pro Max Menurut Koroy, iPhone 13 Pro Max ini akan memiliki modul kamera yang lebih tebal 0,87mm dibandingkan pendahulunya Hal ini karena kamera belakang 13 Pro Max ini akan menampung kamera utama Kamera ultrawide Serta kamera telephoto dengan sensor yang lebih besar pula Nah tak hanya itu Apple juga dikabarkan akan menyematkan sensor lidar Yaitu light detection and running Yang lebih besar juga pada modul tersebut Koroy menyebutkan secara keseluruhan Ketebalan iPhone 13 Pro Max akan 0,25mm lebih tebal dari pendahulunya Nah selain itu Koroy juga membeberkan bocoran soal iPhone 13 Mini Menurutnya Apple masih akan membekali ponsel ini dengan dua kamera belakang Akan tetapi Apple mengubah penempatan dua kamera tersebut Pada iPhone 12 Mini kamera belakang disusun dalam orientasi atas dan bawah secara sejajar Sedangkan kamera belakang iPhone 13 Mini akan diletakkan dengan orientasi diagonal Nah kamera belakang iPhone 13 Mini disebutkan juga akan dibekali dengan sensor sheet OIS Seperti yang ada pada iPhone 12 Pro Max Dengan sensor ini pengguna disebutkan bisa merekam video dengan jelas dan juga stabil Gimana keren banget kan untuk si iPhone 13 ini Tapi sayangnya Apple masih belum akan membekali iPhone 13 Mini itu dengan kamera zoom ataupun sensor lidar iPhone 13 Mini juga akan dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan pendahulunya Kali ini Apple disebutkan akan menerapkan bentuk baru teknologi baterai yang akan menggunakan lebih sedikit ruang Tetapi memberikan daya tahannya lebih besar tentunya Wih keren keren lah buat si Apple ini Nah perlu ditambahkan pula bahwa gambar-gambar tersebut direkat berdasarkan rumor serta bocoran Dan karena itu belum tentu mewakili sosok ponsel iPhone 13 Pro Max dan iPhone 13 Mini yang sebenarnya nanti Jadi video-video yang tadi itu hanya reka-reka saja berdasarkan rumor serta bocoran dari sosial media Nah teman-teman itu saja yang gue kali ini kasih info ke kalian Gimana kalau iPhone 13 udah launching kalian mau ganti HP gak? Jangan lupa like, komen, dan share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sobat JB Jangan lupa like, komen, dan share video ini